Dron jenis apa? Pemesan dari drone ini. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita gas bahas bareng-bareng, geng. Sekitar bulan Mei lalu, saya pernah membahas tentang pesawat tanpa awak yang dipimpin oleh Dr. Gesang Nugroho sebagai ketua tim riset drone Palapa S1 dan drone Palapa S2. Dan sekarang, salah satu drone tersebut telah lulus uji coba, yakni drone Palapa S1. Bahkan, drone ini telah mendapatkan pesanan dari Kementerian Dalam Negeri. Tentu, ini kabar yang mengembirakan, geng. Karena dalam pengujiannya, drone Palapa S1 harus lulus tahapan-tahapan uji yang sangat ketat. Sebagai gambaran, drone harus lulus tahap pengujian kritis yang meliputi tes hover, yaitu sebuah tes uji yang bertujuan untuk memastikan drone mampu mempertahankan posisi tetap di udara tanpa bergerak. Kemampuan hover yang stabil adalah fondasi bagi berbagai manuver yang lainnya, geng. Kemudian ada juga tes tuning PID, atau Proposional Integral dan Derivative, di mana tes ini menguji algoritma kontrol yang digunakan untuk mengatur kecepatan motor drone, tujuannya untuk mendapatkan keseimbangan yang tepat antara responsivitas dan stabilitas drone. Dengan tuning yang baik, drone akan lebih lincah dan akurat dalam mengikuti perintah. Kemudian ada tes take-off and landing otomatis. Fitur ini memungkinkan drone untuk lepas landas dan mendarat secara mandiri tanpa campur tangan pilot. Hal ini sangat berguna untuk misi-misi yang membutuhkan persisi tinggi, atau dilakukan di lingkungan yang sangat berbahaya. Dan sebenarnya masih banyak lagi, geng. Tes-tes yang lainnya, seperti tes waypoint, pengujian jangkauan efektif komunikasi, uji ketahanan, dan lain-lain. Jadi, bukan hanya segedar bisa terbang saja, bro. Data spesifikasi yang diberikan memang harus betul-betul akurat. Jangan sampai nih, drone udah dibilang handal, eh kena kecepatan angin di atas 10ms aja udah oleng. Ya, gak ada yang mau beli nanti, bro, kalau seperti itu. Makanya jangan heran, kalau produk dari Indonesia dijual ke negara lain, mereka banyak yang kembali lagi. Karena kemampuan produknya sesuai dengan spesifikasi yang diberikan seperti itu. Untuk spesifikasi palapa S1, drone ini memiliki dimensi bentang sayap sekitar 3,3 meter, dan panjang badan sekitar 2 meter, berat maksimum lepas landas sekitar 20 kilo, dan mampu membawa muatan atau payload sekitar 1,5 kilo. Sedangkan material rangkahnya terbuat dari komposit serat karbon. Jadi, meskipun ringan, tapi sangat kuat, bahkan lebih kuat dari baja. Untuk durability, drone ini mampu terbang hingga 6 jam non-stop, dengan kecepatan jelajah hingga 80 km per jam, sedangkan 120 km per jam untuk kecepatan maksimumnya. Selain itu, drone ini mampu melakukan mapping atau pemetaan hingga 3.500 hektare. Gimana? Keren kan? Udah lumayan nih spesifikasinya. Gak cukup sampai di situ aja. Drone ini dapat dikontrol manual atau jarak transmisi maksimum sekitar 50 km, dan mampu terbang secara otomatis hingga, ayo berapa? 500 km! Bisa bayangkan tuh! Bukan kaleng-kaleng bos ini bos! Jika melihat spesifikasinya, drone ini dirancang untuk berbagai aplikasi atau serba guna, seperti pemetaan, patroli, pemantauan kebakaran hutan, bahkan untuk keperluan militer. Satu lagi, yang bikin keren lagi, drone ini telah dipesan oleh salah satu kementerian dalam negeri, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang rencananya akan digunakan untuk deteksi dini kebakaran hutan dan pemetaan titik api di lahan gambut. Selain itu, drone ini telah menarik minat dari Kementerian Pertahanan sejak 2022 yang lalu, atau pada awal pengembangannya. Kala itu, Prabowo juga telah berjanji apabila uji coba prototip berhasil, maka kemenahan nantinya akan memasahnya. Lalu, saat ini, saat awal pengembangannya, sudah disaksikan oleh Pak Prabowo, cuman saat itu belum di uji. Kemudian Pak Prabowo saat itu mengatakan bahwa penelitian yang uji, mau memanfaatkan, nah ini pesawat sudah selesai, kita tes, sudah kita uji kehandalannya, maka nanti Universitas Kejahatan Anda akan melakukan pembicaraan kelanjutan. Sudah banyak, ini kebetulan Pak S.A.P. ini sudah banyak melakukan pameran, ada dari tentara angkatan laut, kemudian ada kepolisian, itu sudah beberapa kali komunikasi dengan kita, menanyakan pesawat ini. Nah, bagaimana dengan harganya nih, Bos? Menurut informasi dari Dr. Gesang sendiri, drone ini membutuhkan dana sekitar 300 juta untuk setiap unit dalam pembuatannya, dan akan dijual dengan harga sekitar 2 hingga 3 kali lipat, artinya antara 600 hingga 900 juta per unit tergantung spesifikasi yang dibutuhkan. Nah, saat ini, fasilitas pembuatan drone Palapa S.A.P. masih dikerjakan di Universitas Gajah Mada, tepatnya di Gedung Engineering Research and Innovation Center atau di Gedung Riset. Karena masih belum mendapatkan fasilitas resmi nih, maka skala produksinya masih kecil, sekitar 7 hingga 10 unit selama 3 bulan. Sekarang kita geser ke Palapa S.A.P. sedikit, Bos. Kalau Palapa S.A.P. merupakan drone serba guna, Palapa S.A.P. memang dirancang untuk kebutuhan militer. Nah, kok tau bang? Kan belum selesai nih risetnya. Karena bro, udah kelihatan dari cara kerja atau sistem yang dipakai pada drone Palapa S.A.P. Palapa S.A.P. saat ini saja sudah mampu terbang hingga 10 jam non-stop. Selanjutnya juga akan kita terbangkan pesawat yang lebih besar lagi, pesawat Palapa S.A.P. yang bisa terbang selama 12 jam. Selain itu, berbeda dengan Palapa S.A.P. yang masih menggunakan telemetri internet, di mana dalam pengoperasiannya masih ada batasan jarak, Bos. Sedangkan, Palapa S.A.P. sejak awal didesain menggunakan telemetri satelit. Jadi, Palapa S.A.P. sudah mampu terbang dan dikontrol sesuai dengan kemampuan maksimal terbang drone itu sendiri, yaitu 500 km, tanpa kehilangan kendali atau bahkan gambar atau objek yang diamati. Seperti itu, geng. Selain itu, sedari awal, Palapa S.A.P. juga dirancang untuk mampu membawa muatan atau hulu ledak sebesar 5 kg, yang cukup untuk meluluh lantakan kendaraan-kendaraan lapis bajaringan seperti 4x4. Bayangkan, itu baru tahap awal saja, sudah seperti itu spesifikasinya. Dan perlu diketahui, 2023 kemarin, kemampuan daya jelajah drone Palapa baik Palapa S.A.P. maupun S.A.P. hanya sekitar 300 km saja. Namun, satu tahun berikutnya, sekarang nih, daya jelajahnya sudah meningkat menjadi 500 km. Artinya, jika Palapa S.A.P. benar-benar fokus dikembangkan, tak perlu lama lagi, bos, untuk mampu membawa hulu ledak sebesar 6,5 kg. Dan jika itu kesampaian, maka dapat menggendong rudal anti-tank misalnya seperti rudal MAMC dari Turki yang dibuat oleh Roketsen dan pernah digunakan di perang Ukraina-Rusia saat ini. Gimana? Mantap kan? Nah, sampai di sini informasinya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Dadah!